Dalam laporan ini, kita akan membahas caranya menggunakan waktu dengan baik selama pandemi ini. Tapi sebelumnya, kami ingin membagikan informasi terbaru. Sampai tanggal 10 Desember, ada 25.658 saudara-saudari yang meninggal akibat COVID-19. Kita pasti sedih mendengar hal itu. Kita juga pasti mau mendoakan rekan-rekan kita yang kehilangan orang yang mereka sayangi. Tentunya, kita patut turut berduka cita mendengar berita tentang 25.568 saksi-saksi Yehua yang meninggal karena COVID-19. Dalam video kali ini, saya ingin membahas hal yang menarik sehubungan dengan klaim-klaim sepihak yang dibuat oleh badan pimpinan, pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehua, yaitu, pengakuan bahwa organisasi menara pengawal dibimbing Yehua adalah palsu. Tidak benar, jika kita bandingkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Sekarang, marilah kita perhatikan pengakuan dari salah satu badan pimpinan berikut ini. Baru-baru ini, banyak berita membahas tentang varian Omikron. Memang, kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi saudara-saudari, kita tidak perlu panik. Teruslah ikuti langkah-langkah pencegahan yang selama ini kita sudah lakukan. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak fisik, sering-sering mencuci tangan, dan divaksin, kalau memungkinkan. Halo saudara-saudari. Dalam laporan ini, kita akan membahas tentang kebaikan Yehua dan caranya dia membimbing umatnya selama pandemi ini. Kita semua pasti setuju dengan kata-kata pemasmur yang dicatat di Masmur 27 ayat 13. Apa jadinya kalau aku tidak beriman, bahwa selagi aku hidup, aku akan melihat betapa baiknya Yehua? Apa jadinya? Ya, kalau kita renungkan ayat itu, kita pasti bersyukur bisa menjadi bagian dari organisasi Yehua. Kita juga merasakan sendiri manfaat dari arahan yang diberikan oleh organisasi, terutama dalam dunia yang kacau dan terpecah belah ini. Nah, apakah kita beriman dan yakin bahwa Yehua mengarahkan umatnya sekarang? Kita tahu Yehua peduli dengan kesehatan rohani kita. Tapi, bagaimana dengan kesehatan jasmani kita? Apa dia juga peduli? Pernahkah Yehua memberikan arahan tentang kesehatan jasmani kepada umatnya? Sebelum menjawabnya, mari bahas janji Yehua yang dicatat di Masmur 32 ayat 8. Kita mungkin sudah kenal baik ayat ini, tapi coba kita baca lagi ayatnya. Masmur 32 ayat 8. Jadi, Yehua berjanji, dia akan memberikan nasihat yang kita butuhkan. Tapi, nasihat tentang apa? Coba pikirkan zaman Israel dulu. Apakah Yehua peduli dengan kesehatan dan keselamatan umatnya? Tentu. Misalnya, dia memberikan petunjuk bahwa orang sakit harus dikarantina. Selain itu, orang Israel dilarang makan binatang yang haram karena tidak bagus untuk kesehatan. Mereka juga harus membuat pagar tembok di sekeliling atap rumah mereka supaya tidak ada yang jatuh. Yehua menyayangi umatnya. Dia ingin mereka tetap aman. Dan Yehua tidak berubah. Dia masih memedulikan kesehatan dan keselamatan umatnya. Nah, sesuai ayat tadi, Yehua akan memberi kita pengertian, petunjuk, dan nasihat. Bagaimana dia melakukannya sekarang? Dia melakukan itu melalui organisasinya. Di beberapa negara, ada banyak perdebatan tentang caranya menghadapi pandemi ini. Banyak orang bahkan mengabaikan tindakan pencegahan yang paling penting. Misalnya, mereka tidak mau menggunakan masker atau menjaga jarak fisik. Kita jadi ingat kata-kata Paulus di 1 Korintus 14 ayat 33. Dikatakan, Allah adalah Allah kedamaian. Bukan Allah kekacauan. Keadaan dunia sekarang membuktikan bahwa Yehua tidak memimbing orang-orang yang bukan umatnya. Tapi sejak awal pandemi, kita mendapat arahan yang jelas dari organisasi Yehua. Dan kita bersyukur kepadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teruslah ikuti langkah-langkah pencegahan yang selama ini kita sudah lakukan. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak fisik, sering-sering mencuci tangan, dan divaksin, kalau memungkinkan. selamat menikmati! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dan sekarang ada perkembangan yang baru dalam kegiatan organisasi kita Kita pasti senang melihat berita di JWORG Tentang uji coba perhimpunan secara fisik Yang diadakan di beberapa tempat Ya sudah lama ya kita tidak berkumpul bersama lagi Pada bulan Oktober ada 17 cabang yang disetujui untuk mengadakan uji coba perhimpunan secara fisik Cabang-cabang ini punya situasi yang berbeda-beda dan berasal dari berbagai benua seperti Afrika, Asia, Australia, Eropa, Amerika Utara dan Selatan Nah, panitia cabang di negeri-negeri itu perlu mempertimbangkan baik-baik peraturan pemerintah setempat untuk mengadakan pertemuan di ruangan tertutup Tiap negara punya peraturan yang berbeda-beda Sampai 8 November, 14 cabang sudah mengadakan perhimpunan secara fisik Bayangkan betapa senangnya saudara-saudari kita saat mereka bisa bertemu lagi Mari dengar pengalaman mereka Di perhimpunan tengah pekan ada pengumuman kalau sidang kami diundang untuk ikut uji coba perhimpunan secara fisik Saya sangat senang sampai-sampai saya melompat dari kursi Itu luar biasa Saya tidak sangka ternyata kami bisa berhimpun lagi di balai Waktu datang ke perhimpunan saya pikir Wah, saya bisa ketemu saudara-saudari Rasanya seperti berkumpul bersama keluarga Kami sudah tidak sabar ketemu saudara-saudari Waktu kami akhirnya sampai di balai Kami bisa melihat mereka, memeluk mereka Kami benar-benar bahagia Ini pertama kalinya saya berhimpun secara langsung di balai Saya sangat senang, tapi juga sedikit gugup Karena harus bertemu saudara-saudari Saya tahu beberapa lansia di sidang agak khawatir kalau harus datang ke balai Tapi mereka tetap ikuti arahan Mereka datang berhimpun dan itu sangat menguatkan Saya sangat bahagia karena bisa kembali berhimpun di balai kerajaan Dan saya bisa bertemu saudara-saudari lagi Saya juga bisa dengar suara mereka secara langsung Bukan lagi lewat komputer Dan saya juga bisa melihat tatapan mata mereka dipenuhi dengan sukacita Hati saya jadi sangat tersentuh Melalui badan pimpinan Yehua melindungi umatnya Kami benar-benar bersyukur Karena kami punya kesempatan untuk melayani Yehua Dan berkumpul bersama Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Di beberapa negara, ada banyak perdebatan tentang caranya menghadapi pandemi ini. Banyak orang bahkan mengabaikan tindakan pencegahan yang paling penting. Misalnya mereka tidak mau menggunakan masker atau menjaga jarak fisik. Kita jadi ingat kata-kata Paulus di 1 Korintus 14 ayat 33. Dikatakan, Allah adalah Allah kedamaian, bukan Allah kekacauan. Keadaan dunia sekarang membuktikan bahwa Yehua tidak memimbing orang-orang yang bukan umatnya. Tapi sejak awal pandemi, kita mendapat arahan yang jelas dari organisasi Yehua. Dan kita bersyukur kepadanya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton